BKP RMI Tabalong melaksanakan pelatihan IKRO bagi Ustadz dan Ustadzah TKTPA sekejabatan Jaro. Pelatihan diberikan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas Ustadz dan Ustadzah dalam pengacar aguran. Sebanyak 90 Ustadz dan Ustadzah sekejabatan Jaro mengikuti pelatihan metode IKRO yang dilaksanakan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid atau BKP RMI Tabalong pada minggu 6 Oktober 2024 di TPA Zainul Amin, Desa Solan, Kecamatan Jaro. Ketua 1 BKP RMI Tabalong Syaprudin dalam sambutannya menyampaikan setini banyak metode-metode yang baru dalam mempelajari Al-Quran dan tidak menutup kemungkinan bagi Ustadz dan Ustadzah untuk mengikutinya dalam rangka menyegarkan pembelajaran misalkan menyisipkan metode yang lain di beberapa bagian selain metode IKRO. Perlu diketahui metode IKRO merupakan metode utama yang digunakan oleh unit-unit TK, TPA di bawah naungan BKP RMI. Zainul Amin berharap pelatihan ini menjadi bahan pembelajaran dan renungan bersama untuk menggali potensi diri baik Ustadz, Ustadzah maupun Santri diharapkan pula para Santri yang dididik menjadi lebih cepat menangkap cepat memahami serta baik dan benar dalam membaca dan menulis Al-Quran. dan mudah-mudahan kegiatan hari ini adalah awal dari awal yang baru bagi kita untuk meningkatkan lagi potensi anak-anak kita apalagi kita dengar dari tilawahnya yang dibacakan suaranya ada ragu-ragu nyari juga karena tentu ngeragu-ragu suaranya nyaring cuma ragu-ragu ini percaya diri, nah ini perlu ditingkatkan lagi. Ketua Survisor TK TPA Kecamatan Jaro sekaligus pimpinan TPA Zainul Amin Zainuddin yang dikonfirmasi di sela pelatihan menjelaskan pelatihan metode ikra merupakan agenda tahunan dari BKP RMI tingkat kabupaten kemudian pelaksanaan pelatihan dikelola di tingkat kecamatan dan menggunakan dana dari masing-masing TPA sekecamatan Jaro. Untuk bagi Ustadz dan Ustadzah yang mengikuti pelajaran atau pelatihan metode ikra pada hari ini mudah-mudahan mereka kami doakan semoga dapat tercapai untuk mendidik anak-anak yang cerdas, tepat, dan meningkatkan di dalam pengembangan tilawah, tilquran dan hal-hal yang lainnya. Ada pun tema yang diangkat pada metode pelatihan ini ialah melalui pelatihan metode ikra kita tingkatkan kualitas dan profesionalitas Ustadz Ustadzah dalam mengajar Al-Quran. Sementara pelatihan yang diberikan antara lain metode ikra, tajwid, bacaan Al-Quran, dan hapalan-hapalan doa. Alpi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan.